Ini merupakan aspirasi atau usulan dari masyarakat yang ingin agar dibukakan jalan dan dilakukan sirtunisasi di daerah ini. Dan seperti desa Utaraja, desa Utara Selagan, saya sudah diresmikan oleh Presiden, sampai sekarang kita tidak tahu apa penambahan hidup masyarakat di setempat. Selamat sore Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Samosi, selamat datang di pihak Perohan. Pak Bupati, ini barusan ada kegiatan pembuatan jalan baru di sekitar desa Salawan Tonga ini. Boleh jelaskan ini Pak, apakah ini bagian dari program sirtunisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Samosi? Baik, terima kasih. Pertama sekali pada hari ini kami melakukan program lanjutan yang mana Bupati dan Wakil Bupati berkantor di desa. Dan hari ini kita berada di wilayah Salawan Utoba. Ya, saat ini kami melakukan kunjungan lapangan yang mana ini merupakan aspirasi atau usulan dari masyarakat yang ingin agar dibukakan jalan dan dilakukan sirtunisasi di daerah ini. Dan pada saat ini kami meninjau pekerjaan sirtunisasi tersebut, seperti itu. Ada berapa luas Pak, program hari ini, sirtunisasi di desa Salawan Tonga ini Pak? Untuk hari ini, ya ada dua ruas permintaan dari masyarakat untuk dilakukan pekerjaan. Ya, yang pertama ada di pihak Perohan ini, yaitu sepanjang 400 meter. Saat ini sedang berlangsung, kemudian setelah ini nanti ada lagi tambahan 100 meter di sekitar perbatasan Salawan Poba dan Pernorasan. Seperti itu. Baik, berarti ini program ini juga bagian dari program pemerintah yang pelaksanannya itu gratis ya Pak ya? Ya, lagi-lagi program ini akan kita berikan kepada masyarakat, ya apabila bagi siapa saja masyarakat yang ingin dibukakan aksesnya, baik itu menuju tempat tinggal maupun ke lokasi pertaniannya, maka pemerintah akan hadir untuk memberikan bantuan, tapi tentu dengan persyaratan kepada masyarakat yang ingin dibukakan akses untuk dapat memberikan lahannya selebar 6 meter, ya agar pemerintah bisa hadir untuk membukakan akses tersebut, tapi dengan syarat tanpa ganti rugi, maka alat akan kami turunkan. Seperti itu. Baik, Pak Kadis PPR Pak, ini boleh ditahu Pak material yang diturunkan untuk menimbun pembukaan jalan baru ini Pak? Material kita, karena 2 hari ini kita kebetulan lagi hujan deras ya, jadi badan jalan kita tadi pagi agak becek, sehingga material sekitar sini dulu bisa kita pakai, terpaksa kita ambil yang di coating. Nah sekarang ini sedang berlanjut, tapi nanti ketika misalnya besok atau rusak, dia sudah kering, maka kita akan memanfaatkan material di sini, karena materialnya kurang begitu banyak. Luasannya Pak? Kalau luasan sebetulnya minimal 6 meter, Bapak, karena nanti itu kan apabila kita nanti ingin menggunakan blacktopnya, kita usukan ke pusat misalnya, kita minta bantu di nekbal, itu kan minimal 6 meter. Pak, untuk hari ini berapa laporan diturunkan Pak? Satu flaps, satu extra, kemudian satu grader, satu doser, loader juga, kemudian ada 6 TT. Nah, di seluruh Samosel kan dilakukan program strukturisasi ini Pak, berapa alat beratnya sekarang yang sudah ada di dinas POPR Pak? Pak, kami laporkan alat kita yang baru, extra POPR Pak juga sudah datang 5 unit. Jadi sekarang sudah 10 unit, kita lagi penyesuaian operatornya dalam sehari-hari ini, alat tersebut akan segera kita sebarkan, sesuai dengan janji kita bahwa alat ini nanti akan melayani di senggiran kecamatan. Dan khususnya seperti yang di tempat kita ini, ini adalah baru ruas yang pertama Pak. Tentunya nanti akan ada lagi desa-desa yang lain untuk kita bisa remukan, untuk kita lanjutkan pengediaannya. Baik, saya izin kepada Kepala Desa Pak, ini jalannya apakah jalan yang diberikan masyarakat bersama-sama atau bagaimana Pak? Khususnya POPR Pak. Apa harapan Bapak ke depannya bila jalan ini sudah terbentuk, terutama untuk destinasi wisata POPR Hoan ini Pak? Terima kasih harapan kami dari desa Salontoh Pak, agar pemerintah tetap mengkoordinir dan melanjutkan program tamat yang sudah kami usulkan. Supaya cita-cita kami semenjak dahulu bahwa pihak POPR Hoan ini adalah salah satu aset yang bisa kami jual di Kabupaten Sermosil. Terima kasih. Baik, Pak 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 Bapak bagaimana tanggapannya dengan harapan daripada masyarakat, terutama Kepala Desa Salontoh Pak tadi Pak? Nah, terima kasih. Sebenarnya program ini bagaimana kita mengakses jalan ke desa-desa wisata. Nah, kita juga harus melihat potensi desa wisatanya. Nah, kalau memang itu desa wisatanya potensial untuk mensejaterakan layar ini desa, ini menjadi suatu target oleh pemerintah untuk membuka jalan dan juga untuk sertifnisasi. Nah, kalau di bukti desa wisata yang akan dikerjakan sekarang ini, hanya untuk mancing dengan kem. Nah, pada umumnya kalau kita mancing, itu lebih menarik kalau di danau. Tapi, ada juga seperti ini danau di atas danau, termasuk ini tampungan air hujan ya. Nah, tapi selama ini tidak pernah kering. Nah, ini perlu nanti provinsi desa wisata ini tergantung kepala desanya. Dan dengan seperti apa, desa utaraja, desa utarajan, sesudah diresmikan oleh presiden, sampai sekarang kita enggak tahu apa penambahan hidup masyarakat di setempat desa wisata itu. Nah, disinilah berperan nanti kepala desa. Bagaimana desa mengelola itu? Supaya bisa mensejaterakan layar di desanya sendiri. Inilah salah satu potensi desa wisata kita, hanya untuk dibidang pancing dengan hidem. Karena anak-anak muda sering juga suka kem, malah jangankan dipantes seperti ini. Ke hutan sana saja, tinggi orang itu kem. Kem ya? Iya, kalau bernuh hutan itu, enggak takut sama hari, mau segala macam. Karena enggak takut. Ini hobi ya, apalagi di pinggir danau ini, enggak cukup bagus. Nah, inilah bagaimana kita mengembangkan potensi desa wisata kita di Kabupaten Samosiri ini. Sehingga bisa lebih berkembang, lebih berkembang. Itulah tujuannya ini. Kabupaten ini kan sudah dibenahi, Pak. Sedemikian rupa. Pihak perohan itu sangat menjanjikan, Pak, ke depannya. Apakah ada rencana untuk membuka semacam tempat atraksi, atau atraksi seperti permainan air, dan lainnya untuk mengembangkan pihak perohan ini sebagai destinasi wisata danau di atas danutubah, Pak? Ya, tentu ini kita lihat terlebih dahulu ya. Kayaknya tadi katakan, dikatakan Pak Wokin Bupati, ya potensi sudah dimiliki desa ini tinggal bagaimana kita untuk mengelola dan juga melakukan kreativitas agar pengembangan desa, apa namanya, daerah wisata ini dapat berkembang. Ya, tentu itu dimulai dengan green design. Kami harapkan dengan kepala desa juga dapat membuat green design yang baik, ya, atau master plan, hendak diapakan pihak perohan ini. Ya, karena kalau semua tanpa desain, tanpa master plan, ya, arah pembangunan akan tidak jelas. Maka kita akan tunggu terlebih dahulu green design dari kepala desa terkait pengembangan daerah wisata di pihak perohan ini. Seperti itu. Baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!